Pak Haidar, politik identitas itu juga sering menjadi isi pidato dari Buya Safi Ma'arif. Bagaimana sesungguhnya menangkap pesan atau nasihat Buya Safi Ma'arif soal politik identitas? Apakah itu sama dengan kecemasan yang kita hadapi sekarang? Terutama menjelang tahun-tahun pemilu. Baik, Buya kan melintas agama, syukur, ras, kolongan, bahkan pemikirannya juga ada melampaui kesemestaan, ada universalitas. Nah kalau saya terjemahkan apa yang menjadi komitmen Buya di mana entah itu pandangan keislamannya maupun kebangsaannya selalu kemanusiaan itu menjadi sesuatu yang membingkai semuanya yang basisnya tadi disebut oleh Mbak Yeni etika dan moral. Politik identitas tampaknya memang akan tetap menjadi titik krusial kita di dalam kehidupan kebangsaan. Maka yang diperlukan kalau meminjam istilah dan keprihatinan Buya, mencari titik temu, kita dialog. Apa sih problem politik identitas kita? Karena kalau secara sosiologis identitas itu bisa merujuk ke agama, bisa merujuk ke kedaerahan, bisa merujuk pada aliran politik, bahkan bisa merujuk pada paham ideologi, nasionalisme, macam-macam. Nah problem sering terjadi bahwa identitas yang ekstrim itu pada rujukan banyak yang silang, saling silang, cross cutting of interest itu, itu sesungguhnya yang akan menjadi pemicu kita tidak bisa mencari titik temu. Tetapi ketika identitas itu bersifat alamnya dalam relasi homo sapien, itu sebenarnya sesuatu yang normal. Nah kekurangan kita itu memperkaya pemahaman kebangsaan kita dalam sebuah bangunan besar dari berbagai identitas itu yang muaranya pada bineka tunggal ika itu. Maka seperti Rosi tadi sebut dalam dua istilah, bersatu dalam kebinekaan dan berbineka dalam satu kesatuan. Bahkan saya pernah menulis tentang pentingnya semangat tunggal ika di samping semangat kebinekaan. Nah kita mencoba sebagaimana paham Indonesia bersatu, persatuan Indonesia, bahwa kebinekaan atau bineka tunggal itu, tunggal ika itu di dalam satu kesatuan nafas, satu kesatuan jiwa dan pemahaman. Nah menggiring kita pada dikotomi kebinekaan tanpa pemahaman tentang kesatuan dan sebaliknya, itulah yang perlu kita dialogkan ke depan. Dan saya percaya sebenarnya tanpa mengandalkan orang, kita sebenarnya sudah membangun sistem. Baik dalam sistem ketatanegaraan kita seperti yang disampaikan Pak Mahfud, maupun kita ini kekuatan-kekuatan civil society termasuk ormas-ormas keagamaan, sudah memiliki sistem dalam integrasi berbangsa. Hanya sering kita diganggu oleh kecenderungan-kecenderungan yang ekstrim tadi, dalam lintas ekstrimitas tadi. Jadi perlu dialog, Mbak. Ini saya ingin bertanya untuk peristiwa yang paling terkini, misalnya ada konvoy kilafah. Apakah ini juga menjadi bagian di mana kecemasan terhadap politik identitas, atau ini sesungguhnya bagian dari kelompok masyarakat yang harus diajak dialog? Mungkin pertanyaan ini saya tujukan pada Prof Mahfud. Ya, Profsi, di tengah-tengah masyarakat memang sekarang sedang terjadi sorotan ya, terhadap kilafatul muslimen. Yaitu menurut saya bentuk ekspresi gaya baru dari perjuangan kelompok-kelompok pengusung kilafah. Tetapi mau disebut itu juga susah, karena kalau nanti mereka ditangani secara hukum, misalnya ya. Hukumnya itu mereka bisa mengatakan begini, kilafatul muslimen itu kan bukan sistem bernegara, tapi nilai, nilai yang diperjuangkan, yaitu kepemimpinan kaum muslimen. Dan itu tidak harus negara, tapi nilai, keadilan, dan sebagainya. Sehingga sulit itu secara hukum. Tetapi menurut saya, sorotan masyarakat terhadap itu membuat mereka takut juga. Membuat mereka takut juga. Bustinnya langsung klarifikasi bahwa kami pendukung Pancasila. Kami tidak ingin mendirikan negara. Kami tidak ingin mengatik dulu. Kan sekarang mereka ketakutan juga. Kenapa ketakutan? Karena reaksi terhadap setiap upaya merongrong ideologi atas nama agama, itu sudah ditimbulkan oleh pengikut-pengikut Pak Safi Ma'arif, pengikut Gus Dur, dan sebagainya itu. Gus Dur boleh pergi, Pak Safi Ma'arif boleh pergi, tapi nilai-nilainya terus sampai sekarang dipegang. Sehingga begitu muncul kayak gitu, siapa? Mereka mengatasnamakan Islam, tapi orang-orang Islam juga yang melawan mereka. Kalau ada orang mempersekusi orang tidak Islam, yang membela orang Islam juga. Nah, itu yang selalu dikatakan oleh Pak Safi Ma'arif, Gus Dur. Pokoknya yang kecil itu kita belalah gitu. Jangan senang-menang atas nama kebesaran pengikut. Jadi oleh sebab itu, saya tidak pernah sama dengan Gus Yahya dan kita semua. Nggak usah khawatir Gus Dur, Pak Safi Ma'arif itu kalau dalam Al-Qurkan tersebut Walah takulu lima yuk tol fi sabi lillahi amwad balahya. Jangan kamu takut, jangan kamu kira orang yang meninggal, tapi mereka selalu berjuang kebenaran sehingga berita otomatis. Mereka itu tetap hidup bersamamu. Namun sekarang ternyata nilai-nilai perjuangan mereka itu senantiasa menemani kita.